Toyota Fortuner yang tahun 2009, ini yang 2.7 V bensin ini termasuk Fortuner, di jamannya Fortuner Langka ya dan untuk ATLAM ini ada projector ya, ini masih hologen ya ini lampu jauh, ini lampu sand, ini fog clamp, ini grillnya ini abu-abu doff, cuma atasannya ada krum ini ada fog clampnya bentuknya gini ya ini ada undergird sewarna body ini coba lihat kap mesinnya susah ini buka kap mesin, oh kap mesin juga berat nih mesin dia 2 TR FE, 2700 cc, 4 silinder tenaganya 160 hp, torsinya 246 Nm disalurin ke transmisi, 4 speed otomatik ke 4 roda karena ini yang tipe V, kalau yang tipe G, perak belakang dan mesin ini masih diterusin di Fortuner yang baru yang tipe SRZ SRZ kan pakai mesin juga ya, 2 TR FE cuma dia udah dual VVTi kalau yang ini, ini masih single ya ini kalau mesin udah dicet, kap mesin udah dicet dan belum adapt teredam, teredam si opsional ini ya ini ada aksen, apa sih namanya? kayak ala-ala mobil crossover yang gede gini yang saya nonjol gini, ini yang belumnya 2.7 VVTi misalnya masih defender ini, dobelnya ada di spion juga nih dan untuk pelek pelek dia nih, peleknya 17 cc, dia motifnya palang 6 dia ukurannya 265-65 R17 krem depan cakram krem depan cakram belakang masih teromol kalau sekarang kan Fortuner ada bis-break yang baru ini adalah chrome ya ini adalah such cut apa sih footstep ya, footstep tapi nggak kayak di adrosport yang baru door trim dia nih kulit ya dia ini ada wood panel power door lock, central central lock, window lock auto pada sisi driver, ini tuasnya chrome ya ini kap holder, door pocket sama speaker ini ada tweeter juga ya ini juga ada kap holder ini nggak nyet nama elux juga ini yang tadi bilang Fortuneran Kertunda ini ada dimer indikator immobilizer ini electric mirror sama electric retract ini kuncinya udah bilang ada immobilizer ini pengatur ronjok nih spesial nih udah electric ini yang buat reclining sliding ht gesture spesial ini ada handrail di pilar A supaya masuk lebih mudah karena ini SUV chassis leather frame ini kuncinya ya bentuknya terintegrasi remote ini udah ada immobilizer nya bentar ya bentar ini ada warning nya nih untuk speedometer ini sini ada tokometer speedometer ini ada layar digital ini ini kena pantu lemak pahari ini ada Odo Trip A Trip B ini layar persis punya penter ya ini ini ada temperatur mesin dan fuel gauge ini ada sebelah ini ada indikator gigi ya itu ya setir bentuknya empat palang pengaturannya dia ini ada yang kayak di all new 4 tuner yang video bayang kemarin lah itu all new 4 tuner ini ada tuas untuk apa tuas untuk 4 wheel drive dan ini transmisi nya nih dia ini gear at 4 speed nah kalau kita masuk gigi mundur dia ada bunyi beeper kayak di truck sama ada tombol ini sensor parkir udah kayak in lagi aja ini ada cup holder ini tempat penyimpanan lihat ini tombol untuk double blower ini ya sensor parkir ini power outlet ini socket lighter ini kayak di penter penter capsule atau penter kotak juga ada kayak gini juga ini apa nih cut out buat apa ini gak tau juga sih ini ada tap penyimpan 1 nah disini ada jam digital sekaligus MID tombolnya gak bisa disini ini lupanya ada audio steering switch average 7,4 km per liter ya maklum ini 2700 cc boros juga nih ini instant fuel consumption rata-rata kecepatan et ini apa nih gak tau juga sih nih ini range 49 km ini bensin yang ada dikit nih ini kita menjarak ke timur mati ini offset temperatur ya 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 head unit ya double din monitor ini original loh ini ada ini radio ya cd dvd dvd sama aux belum ada usb ya usb belum jamannya waktu jamannya belum ya ini input cd-nya kita pakai ini ini dia pakai motoris ya input cd-nya ini keren ya input cd-nya ini keren ya input cd-nya pakai motoris pengaturan AC ini digital ini untuk speed fan ini untuk suhu dvd kalau dia belum ada tidak ada heater ini ya 23 dvd di sini ada mode AC open close air off auto ini buat muka muka dan kaki kaki aja ini ke kaki dan defogger full phone defogger ya lengkapnya ini ada defogger hazard ini finishing wood panelnya ini airbag sisi driver ini sisi penumpang depan glove box belum soft opening ya joknya dia kulit nih keren kerennya fortuner bensin kalau diesel kan yang kakak si fabric ya ini seatbelt sudah register hand grip model fix sun visor sisi penumpang depan ada kacanya ini tempat kacamata dan aku baca yang individual spion tengah sudah dimer cuma ini udah diganti nih mau kayak model yang tripod yang model clip on ini sisi driver cuma ada card holder ini ya handrail di pilar A supaya akses mudah ini ada console box ini bisa ganti armrest ini tuas untuk wiper depan sudah intermittent wiper belakang sama tapi belum intermittent menurut belakang jadi kayak Avanza lama ini ini tuas lampu utama yang sudah terintegrasi sama fog lamp di sebelahnya ada cup holder kayak yang Fortuner 2005 dia masih hiasan ya kok apa dari Hilux juga itu Hilux single cabin kalau kita matiin yuk oke ini ada tuas untuk membuka tangki bensin ini duduk di belakang dari Fortuner ini lost juga ini buat tinggal 108 ini cukup ya gitu ya ini ada seat back pocket kedua ini ada cup holder ini tojolannya ini bukan pengrek pad WD ya ini ada headrest setengah headrest kiri kanan belum ada headrest setengah ya ini armrest tapi di olos belum ada cup holder di sini ada double blower sama ini double blower aduh ini masih bagus sih gak kayak punya CRV yang baru terus kayak penter banget tuh penter kan di sini ya kalau di sini kan Fortuner ini ini ada hand grip di model fix ini ada ini ada seat belt tapi ada tonjolannya ini ada cup holder door pocket sama speaker ini banyak kulitnya sih lanjut ya ini tuasnya chrome ya jadi kalau mau ke belakang gimana caranya merasakan duduk di belakang Fortuner yang lama ini Fortuner lawas tepatnya jadi caranya gini dan dia belum one touch stumble jadi sistemnya masih yang double step yuk kita duduk di baris 3 ah oh lega juga nih ya masih untung lah kalau di sini ini kalau mau lega masih mending di Fortuner lama karena Fortuner baru gimana sempitnya tuh minta ampun jadi kalau orang setinggi Bang Ilsa tuh sempit banget kalau gua sih masih mending buat untuk yang di Fortuner baru kalau di Fortuner lama kan lega banget nih masih lega di Fortuner lama kalau di Fortuner baru sih agak ngepas kalau buat gua yang parah tuh buat Bang Ilsa Bang Ilsa kan tinggi dia disini ada dua cup holder ini ada 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 hand grip model fix ini tisi double blower lagi nih nah kalau mau ngomong double blower di Fortuner versi ini kalau ini kan udah facelift nih yang facelift 1 nih dia modelnya disini kalau dulu kan dia disini yang ngingetin sama punya Captiva dia model di sebelah sini kalau dulu kalau sekarang kan eh kalau di facelift kan disini sampai sampai ngelanjut ke all new Fortuner juga disini double blowernya jadi lah relatif lebih nyaman lah ini spek udah ckd kan kita turun yuk masih dua step ya belum water stumble seperti di Fortuner yang baru ini udah pakai jok kulit ya keren mantep aduh berat juga nih joknya ah ini antenanya model print glass ya ini stop lampnya stop lampnya dia kalau facelift dia kayak gini dia lampu setnya di atas lampu mundur di atas ini lampu remnya ini double ini simbol tipenya 2.7V dan dia belum ada kamera parkir ya ini sensor parkir 2 titik ini undergutnya warna hitam nih ini cover band serep ya ini dari wiper dari defolger ini kalau nggak kelihatan ya spoiler dengan high mount stop lamp ini kita titip bagasinya ini bagasinya ya bagasinya ya cukup ya luas lah cara melipatnya begini dan melipatnya harus ke samping aduh berat juga nih nyantel ini lihat di video gue yang Fortuner VNT lah berat soalnya kalau lebih enteng di Fortuner baru karena Fortuner lama ini masih berat ini ada penutup yang model handle ya eh sekian review dari Fortuner kali ini eh lupa ini ada tangki bensin ya bensin ini harus pakai Pertamax boleh juga pakai Pertamax Turbo sekian review dari Fortuner kali ini mau ada salah kata-kata dan penyampaian review silahkan untuk klik like komen, subscribe, dan share kalau mau lihat Instagram gue lihat di deskription oke terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih